Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Wah, akhirnya Abu Janda mengaku jadi buzzer Jokowi Digaji dengan nominal yang besar hingga ke luar negeri Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak tahun 2015 Lewat nama fiksi Abu Janda, dia membuat beragam parodi untuk melawan terorisme, ISIS dan radikalisme Yang berkembang khususnya di media sosial Tak hanya itu, belakangan ini dia juga aktif menyerang balik pihak-pihak yang dianggapnya kerap menyerang Presiden Jokowi Simpati itu tumbuh karena dia melihat Jokowi sebagai figur yang paling banyak di fitnah sejak Pilpres 2014 Pak Jokowi itu calon Presiden yang paling banyak di fitnah dalam sejarah politik Indonesia Katanya seperti dikutip dalam belak-belakan yang tayang di detikom Senin 1 Februari Mungkin karena kreatif ikhlas, kemudian keberpihakan dan juga keberaniannya Itulah pada 2018 tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung Dia menjadi influencer atau orang awam kerap menyamakannya dengan buzzer selama kampanye Pilpres 2019 Permadi Arya alias Abu Janda ini mengaku dibayar bulanan dengan nominal yang besar Tapi dia tak menyebut berapa besaran rupiah yang diterimanya itu Pokoknya ya benar-benar jet pot, itu istilahnya ya disitulah Sebelum-sebelumnya, asal bisa makan mah syukur, kata Permadi Arya berseloroh Selain honor bulanan, selama kampanye dia juga ikut keliling ke berbagai kota di tanah air Bahkan hingga ke luar negeri Saya pernah diminta jadi pembicara dalam kampanye di Hongkong dan juga Jepang Ujar lulusan University of Wolverhampton, Inggris itu Tapi begitu Pilpres selesai, Permadi menegaskan kontrak dia dengan tim sukses Jokowi pun berakhir Tapi terus dipelintir kemana-mana seolah masih tetap jadi buzzer Itu gak benar, kita dah dibubarin Karena telah menerima honor bulanan yang besar, Permadi Arya mafhum Bila dirinya kemudian tak pernah ditawari untuk menjadi komisaris di BUMN Seperti anggota tim sukses yang lainnya Abu Janda pun juga mengaku meraih jackpot berkat jadi buzzer Jokowi Permadi Arya mengaku mulai gaya di media sosial sejak tahun 2015 Permadi Arya pun juga mengaku benar-benar jackpot ketika menjadi buzzer Jokowi Karena sebelum-sebelumnya ia mengatakan bisa makan pun sudah bersyukur Abu Janda yang mengaku dapet jackpot ketika menjadi buzzer untuk tim Jokowi pun Akhirnya mendapatkan komentar dari ex-elit TKN Jokowi Ma'ruf Dan mereka baru mengetahui bahwa buzzer Jokowi mendapatkan duit Wah itu gak tau saya, kami di TKN saja gak dapet honor, gak dapet gaji Jadi kita gak tau, kalaupun itu Abu Janda direkrut, bisa jadi bukan TKN yang merekrut Bisa jadi salah satu relawan yang merekrut karena di bawah TKN itu banyak relawan Itu kita gak tau, kata ex-wakil direktur saksi TKN Ahmad Baydowi kepada wartawan Pada hari Senin 1 Februari Awi, samaan Baydowi mengaku tak digaji selama menjadi wadir saksi TKN Jokowi Dia menegaskan TKN bersifat super relawan Lebih jauh, Awi juga mengaku tidak mengetahui nomenklatur buzzer Jokowi di dalam struktur tim sukses Dia menyebut ada kemungkinan Abu Janda bekerja di bawah relawan Jokowi, bukan di struktur TKN Setahu saya gak ada buzzer, itu semacam relawannya yang begitu-begitu Kan tidak ada di situ nomenklatur buzzer Jadi dugaan saya, kalaupun Abu Janda mengklaim menjadi buzzer Jokowi bisa jadi salah satu relawan yang merekrut Abu Janda di dalam belak-belakan detik.com mengaku diajak bergabung dengan tim sukses Jokowi pada 2018 Karena kemungkinan faktor kreativitas, keberpihakan, dan keberanianya Dia menjadi influencer atau orang awam kerap menyemakannya dengan buzzer selama kampanye Pilpres 2019 Beredar Video Pria Mengajak Umat Islam Untuk Memenggal Kepala Permadi Arya Saat ini beredar video seorang pria yang mengajak umat Islam untuk memenggal kepala permadi Arya alias Abu Janda Pria yang ada di video itu menilai parodi permadi Arya telah menajahkan Habib Bahar bin Smith Ia menilai Abu Janda seorang PKI yang telah menghina ulama, kiai, dan habaib Pria dalam video itu mengatakan tidak takut masuk penjara atas seruan untuk memenggal kepala permadi Arya Selain itu pemuda Madura juga menantang duel Abu Janda sampai mati Seorang pemuda asal kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura Bernama Akbar Fauzi menantang duel sampai mati Abu Janda Saya dari Madura, darah saya, dan nyawa saya untuk Rasulullah Membela agama Allah dan untuk membela syariat kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Begitu kata Fauzi dalam akun Youtube bernama Pitongkol Media Akbar yang kesal dengan pernyataan Abu Janda tersebut dengan tegas Mengatakan kepada Abu Janda agar bisa menentukan tepat waktu untuk bisa bertemu Saya akan bun kamu, kata Fauzi Bahkan dia tidak segan mengatakan bahwa muka Abu Janda seperti hewan yang najis Sebelumnya telah viral video Abu Janda menyindir Habib Bahar bin Smith Mengaku Habib abal-abal tiru rambut potak Habib Bahar bin Smith Yang kini mendekam di penjara di Nusa Kambangan Tersiar kabar bahwa Habib Bahar mendapatkan perlakuan tak baik di dalam bui Lantaran diketahui Habib Bahar mendadak muncul dengan perubahan penampilan Rambut panjang pirangnya itu hilang karena digunduri habis Akhirnya Habib Bahar pun memberikan klarifikasi bahwa kabar tersebut tidak benar Habib Bahar bin Smith pun membuat video klarifikasi bahwa dirinya baik-baik saja di dalam penjara Bersamaan dengan tersebarnya video klarifikasi Habib Bahar Tersebar juga video viral Abu Janda Dalam video Abu Janda menirukan penampilan Habib Bahar bin Smith yang melakukan klarifikasi Abu Janda tampak meniru pakaian Habib Bahar menggunakan baju dan menutup kepala berwarna merah Tanya itu bahkan Abu Janda pun terlihat ikut membotaki kepalanya menjadi botak lontos Meski begitu ada yang lebih disoroti dari video yang dibuat Abu Janda itu Alih-alih yang meniru video klarifikasi Habib Bahar bin Smith Dalam video itu Abu Janda justru menyindir Habib Bahar bin Smith Tanya itu Abu Janda alih-alih menyindir Habib Bahar dengan mengaku dirinya sebagai Habib abal-abal Meski begitu maksud yang dituju Abu Janda dalam menyindir Habib Bahar Lucunya Abu Janda juga menyindir pengakuan atau klarifikasi sebab dirinya dipotaki Ia menyebut alasan dirinya menghabisi rambutnya menjadi kundul karena selama di penjara Nusa Kambangan Dirinya tak menemui salon Berikut ini penjelasan Abu Janda dalam video viral yang menirukan Habib Bahar bin Smith Benar ini dengan saya yang asli bisa dilihat tayi lalatnya disebelah kanan Orang yang disebelah tayi lalatnya ada disebelah kiri Saya ingin mengklarifikasi berita saya tentang saya di medsos Bahwa benar saya sudah botak sekarang Tapi itu disebabkan di Nusa Kambangan saya tak bisa menemukan salon Jadi saya tidak bisa boleh ngecat sendiri Jadi selama ini saya pikir saya botakin saja dulu sampai saat nanti bisa ngecat di salon lagi Yang kedua saya ingin menyampaikan kepada Laskar yang menyimpang baret bintang 5 saya Tolong disimpan baik-baik keluar dari sini saya akan tambahkan 1 bintang lagi menjadi bintang 6 Nanti kalau saya masuk penjara lagi saya tambahkan 1 bintang lagi jadi bintang 7 dan seterusnya Saya sampaikan kepada umat meskipun saya adalah Habib abal-abal Habib tidak jelas Tapi jangan sampai menyerah untuk terus percaya kepada saya Begitu kata Abu Janda Terima kasih telah menonton!